Baik pertanyaan dari Mama Rani tadi mengenai ketika sholat kemudian keluar angin Apakah, kan harus berbudu lagi tuh, apakah dia wajib beristinja atau bagaimana nih? Iya baik, berkaitan dengan istinja itu dilakukan oleh orang yang merasa ada yang keluar dari baik itu kubul ataupun dubul Selain angin ya, baik itu air kencing ataupun ketika buang air besar Maka disini, disitulah kita memang beristinja Ada pun kalau seseorang itu buang angin ataupun kentut, itu dia tidak harus beristinja Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh ketika kita beristinja hanya karena buang angin Karena itu termasuk sikap yang berlebih-lebihan Memang dia membatalkan uduk, tapi dia tidak mengharuskan istinja Jadi ketika kita buang angin, maka disini yang diwajibkan hanya mengulang uduknya saja Jangan mengulang istinjanya atau istijemarnya Seperti itu Allah Ta'ala alam Ada penelpon kembali